Angka kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sanggau pada tahun 2021 lalu terbilang cukup tinggi. Menurut Kasat Reskrim Polres Sanggau AKP Sulastri, kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 lalu yang tercatat di Kabupaten Sanggau ada sebanyak 21 kasus dan sudah diproses hukum. Jika dibandingkan sejak awal tahun 2022 sampai pertengahan bulan Juli ini, angka itu ada penurunan sebanyak 10 kasus. Selain kasus kekerasan terhadap anak, Kasat Reskrim Polres Sanggau AKP Sulastri juga memaparkan bahwa pihaknya juga mencatat sejumlah kasus yang dilakukan oleh anak atau anak yang berhadapan dengan hukum. Kasus itu pada tahun 2021 lalu tercatat sebanyak 10 kasus dan didominasi oleh kasus pencurian. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 4 kasus. Satu itu korban anak itu ada 21 kasus yang sudah naik, sudah proses hukum. Kemudian untuk tersangka yang dilakukan oleh anak atau anak yang berhadapan dengan hukum itu ada 10 kasus. Kasusnya itu rata-rata kasus pencurian ya, untuk tersangka anak. Kemudian untuk tahun 2022 itu sampai saat ini ada 10 kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian untuk tersangka itu sudah ada 4. Dari Sanggau, Teodardus Pond TV memberi tekan.